Kita dengarkan sambutan yang kedua Yaitu dengan Bapak Rafli Harun Kepada Bapak Rafli Harun Tempat waktu dan kami persilakan Salam ala Nabi Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya cintai yang saya banggakan Habib Bahar bin Smith Habib dan ulama-ulama yang hadir disini Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Serta saudara-saudara sekalian Saya baru kali ini hadir di kegiatan seperti ini Jadi ibarat ikan Itu saya ikan air tawar Tapi masuknya di air asin Jadi saya sebenarnya agak kagok mau bicara Tapi kalau Mayor Saleh sudah bicara Masa saya gak bicara juga ya kan Karena kalau berhadapan sama Mayor Saleh Masih bisa lah saya bersaing sedikit Tapi kalau sudah berhadapan sama Habib Menyerah saya Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian Tadi saya hujan ya Jadi Refli Harun diberikan rahmat oleh Allah SWT Dengan hujan ini Karena hari ini adalah hari ulang tahun istri saya Hari ini hari ulang tahun istri saya 24 Februari ya Jadi usia istri saya 53 tahun hari ini Terima kasih Habib Bahar ya Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian Saya ingin Berefleksi satu hal Tapi saya kasih kesempatan dulu ya Untuk Bapak-bapak ibu-ibu Ini yang laki-laki Kalau laki-laki jamah Laki-laki ada yang berdiri Besok pakai softek Bapak-bapak ibu-ibu Saya tanya Acara seperti ini Setiap hari Setiap minggu Setiap bulan Atau Satu tahun Setahun sekali Masa setahun sekali Tidak bisa hujan-hujanan Untuk Nabi Muhammad Masa setahun sekali Tidak mau basah-basahan Untuk Nabi Muhammad Ibu-ibu Siap basah-basahan Siap basah-basahan Yang laki-laki Siap basah-basahan Di dunia pada malam hari ini Kalian basah Dengan air hujan Untuk memuliakan Nabi Muhammad Kelak di akhirat Kalian akan basah Dengan telaga kaufarnya Begitu Nabi Besar Muhammad Amin Jadi kalau ada yang Angkat kaki Ganti pakai Softek Saya yang beli softek Dilanjut Silahkan Terima kasih Jadi Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian Kawan-kawan semua Satu hal yang saya ingin Dan iri sekali Dengan Habib Bahar bin Smith Adalah Suaranya itu Luar biasa suaranya Laki banget suaranya ya Saya mau niru suara yang begitu Gak bisa Keren Keren jadat Sebenarnya ya Jadi Saya ingin berefleksi Satu hal saja Ya Saya Mengenal Habib Bahar Itu Pertama kali Di Lapas Gunung Sindur Itu menjelang Idul Adaha Tahun 2020 Saya ingin Tahu Beliau ini Macan atau Kucing Ternyata Macan betul Jadi Semalaman Saya Ngobrol dengan beliau Luar biasa Beliau ini Tapi itu Ada alasan Yang lebih Yang patut Kita renungkan Ya Usia kita Terus bertambah Saya Sama sama istri saya Sudah 53 tahun Usianya Tapi ilmu Tidak lebih baik Dari Habib-Habib Yang ada disini Terutama ilmu agamanya Saya Kadang-kadang Membaca Sirah Rasulullah Membaca Sirah Nabi Kadang-kadang Saya sedih Ibu-ibu dan Bapak-bapak Saya lihat Kenapa Saya sedih Kalau Kita hadir Dalam Suatu Majelis Yang besar Sekali Ya kan Ada orang Yang ditempatkan Di tempat Yang sangat Mulia Tadi Saya Disuruh Duduk Disamping Habib-Bahar Bin Smith Ya Tapi saya Tahu diri Saya Tidak Mau Ilmu Saya Tidak Cukup Untuk Duduk Disamping Kanan Dan Samping Kiri Beliau Nah Biarlah Saya Dipunggung Habib-Bahar Bin Smith Jadi Tetap Juga Dekat Tapi Di belakang Kenapa Begitu Coba Bayangkan Seandainya Kaudar Allah Semua Kita Masuk Surga Insya Allah Insya Allah Amin Mau Masuk Surga Saya Berpikir Surga Itu kan Ada Stratifikasinya Ada Tingkatannya Kadang-kadang Saya Berpikir Dengan Amal Yang sudah Saya Buat Dengan Ibadah Yang sudah Saya Buat Rasanya Jauh Sekali Kalau kita Bicara Tentang Kemuliaan Saya Mendengar Misalnya Cerita Tentang Ja'far Bin Abu Talib Misalnya Ketika Berhadapan Dengan Pasukan Romawi Timur Ketika Dia Membawa Panji Rasulullah Eh Sorry Panji Islam Tangan Kanannya Ditebas Dia Peluk Panji Dengan Tangan Kiri Tangan Kiri Ditebas Dia Peluk Dengan Dadanya Sampai Dia Syahid Apa Yang Dijanjikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Dikatakan Rasulullah Bahwa Nanti Di Surga Ja'far Bin Abu Talib Itu Akan Diberikan Dua Sayang Yang Akan Membuat Dia Bisa Terbang Kemana Pun Di Surga Itu Dan Surga Itu Besarnya Tidak Terkira Yang Tidak Seperti Yang Kita Bisa Bayangkan Saya Hanya Bertanya Sobat Ibu Dan Bapak Bapak Sekalian Kalau Misalnya Umat Dari Mau Dimarahin Habib Bahar Lagi Terus Terus Tidak Tangan Hujan Paling Dua Menit Lagi Nanti Ketika Kita Dibangkitkan Ibu Ibu Dan Bapak Bapak Sekalian Ya Tenang Sedikit Tenang Sedikit Tenang Sedikit Oh Ya Yang Punya Anak Kecil Silahkan Kesebelah Kanan Saya Karena Anak Kecil Harus Dilindungi Tetap Orang Dewasa Tidak Bapak Nah Terus 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 Mendengarkan Saya Oke Coba Bayangkan Nanti Ketika Hari Kiamat Datang Dan Kemudian Semua Manusia Dikumpulkan Dan Dibangkitkan Di padang Masyar Berapa Jumlah Manusia Di seluruh Dunia Yang akan Dibangkitkan Lalu Tiba-tiba Pada Akhir Hisap Penghitungan Kita Ingin Tentu Mendekat Kepada Pemimpin Kita Kepada Imam Kita Kepada Junjungan Kita Rasulullah Sallallahu Alayhi Assalam Bayangkan Kalau Misalnya Seorang Refli Harun Bercita-cita Pada Akhir Zaman Mau Mendekat Rasulullah Mau Berada Di sekitar Rasulullah Pada Akhir Zaman Nanti Kira-kira Bisa Nggak Kita Masuk Lingkaran Dekat Bisa Nggak Kita Masuk Lingkaran Dekat Saya Dengan Rasulullah Rasulullah Nanti Habib 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 Di sini Mengajak Saya Di surganya Kelak Insyaallah Kita Semua Mengajak Saya Mengajak Kita Semua Untuk Mendekat Kepada Rasulullah Karena Habib Habib Di sini Sebagai Zuryat Rasulullah Insyaallah Punya Paspor Untuk Mendekat Punya Privilege Untuk Mendekat Nah Saya Nanti Cuma Tinggal Pesan Sama Habib Habib Sekali Sekali Saya Diajak Saya Diajak Saya Tahu Saya Banyak Dosanya Saya Banyak Kekurangannya Kurang Nilai Perjuangannya Masih Takut Mati Masih Takut Polisi Masih Takut General Dudung Walaupun Sudah Derekonsiliasi Tadi Masih Takut Banyak Hal Hal Yang Sebenarnya Tidak Pantas Kita Takuti Kecuali Takut Mudah Mudahan Habib Bahar Dan Habib Habib Disini Ingat Kepada Refli Harun Bahwa Di dunia Ini Pada Tanggal 24 Februari Tahun 2023 Tadi Tadi Sabar Kawan Klik Beliarun Top Semangat Mendekat Mendekat Rasulullah Kita Semua Umat Rasulullah Tapi Kita Tidak Tahu Apakah Kita Bisa Mendekat Nanti Biarlah Habib Bahar Memberikan Ilmu Bagaimana Cara Mendekat Kepada Rasulullah Karena Dia Adalah Imam Seluruh Dunia Ini Karena Saya Ingat Ketika Israq Mi'raj Terjadi Pulang Dia Solat Dia Menjadi Imam Dari 124 Ribu Nabi Dan Rasul Dan Juga Seluruh Malaikat Yang Telah Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Itu Adalah Mahluk Yang Paling Mulia Di Sisi Allah Dan Yang Di Depan Ini Adalah Keturunan Beliau Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Mudah-mudahan Doa saya Doa kita Semua Bisa Terijabah Diijabah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kita Menjadi Umat Yang Beruntung Saya Tidak Ingin Menjadi Apa-apa Ibu Dan Bapak Bapak Sekalian Yang Paling Penting Adalah Kita Mendapatkan Kebahagiaan Dunia Dan Akhirat Beramar Ma'ruf Nahim Mengkar Menyumbang Ilmu Pengetahuan Walaupun Itu Sedikit Dan Kemudian Menjadi Orang Yang Berangkali Berguna Bagi Umat Manusia Secara Keseluruhan Bangsa Dan Negara Terutama Berguna Bagi Agama Dan Semua Kita Itu Saja Sambutan Dari Saya Dan Maafkan Saya Tidak Bisa Berteriak Seperti Mayor Saleh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Takbir Allahuakbar Terutama 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 Nah Ikrat Tadi Ban Refli Harun Jadi Tokoh Tokoh Nasional Yang Selalu Menyuarakan Kebenaran Keadilan Lewat Youtube Beliau Channel Youtube Beliau Yaitu Depli Harun Insyaallah Di Pada kesempatan Nanti Saya akan Ikut podcast Di tempatnya Ban Depli Harun Demikian Kawan Terbaikkan Videonya Terima Terima Terima